Selamat malam teman-teman sekalian yang terkasih Oke teman-teman, malam ini kita mencoba melihat sedikit bacaan-bacaan hari ini Hari Minggu ya, hari Minggu biasa ke-12 Bacaan-bacaan hari Minggu ini, kita sudah memasuki hari Minggu, bukan? Sabtu malam itu sudah secara liturgis kita sudah masuk ke hari Minggu Saya mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan hari ini Sebagai pengantar untuk merekrisikannya, mempersiapkan diri untuk nanti mengikuti perayaan di Kristi Mari kita lihat Peran Allah dalam menenangkan badai kehidupan baik dalam sejarah gereja Maupun dalam kehidupan orang-orang Kristen Merupakan tema sentral dari bacaan-bacaan untuk apa yang kita namakan Minggu Badai Itu Minggu ini, Minggu Badai The Week of Storm, Stormy Week Oke, bacaan pertama dari Liturgisabda Memberitahu kita bagaimana Tuhan berbicara kepada Ayub yang hidupnya hancur oleh badai Kehilangan total harta miliknya Kematian orang-orang kekasihnya Dan penyakit seluruh tubuh yang membuatnya menderita Keluar dari badai Tuhan mengingatkan Ayub bahwa dia memegang kendali Tuhan memegang kendali Kemudian, masmur tanggapan hari ini dari masmur 107 Mengambil tema badai Dan memberitahu kita bagaimana Tuhan menyelamatkan para pelaut yang terperangkap dalam gelombang tinggi badai Dengan pertama-tama membangkitkan angin badai Kemudian membungkam badai menjadi angin sepui-sepui Mereka yang mengarungi laut dengan kapal melihat pekerjaan Tuhan dan keajepan-keajepannya di curam laut Kemudian bacaan kedua menjelaskan bahwa Yesus mati bagi kita untuk menjadikan kita ciptaan baru New creation Untuk menerima kasih karunia Yesus Rahmat dari Yesus Kita harus menanggapi, menjawab, merespon Dengan penyerahan diri kita yang penuh kasih Hidup untuk Yesus dalam segala situasi kehidupan kita Dengan kata lain Paulus merayakan makna keselamatan dari misteri pasca Kehidupan, kematian, dan kebangkutan Yesus Dan partisipasi kita di dalamnya Injil hari ini menggambarkan bagaimana dengan kata yang memerintah Yesus menenangkan badai di Danau Galilea Mengembalikan laut ketatanan alaminya Dan menyelamatkan para rasul dari musibah tenggelam Peristiwa itu mengingatkan kita untuk menjaga Yesus To keep Jesus Di dalam perahu kehidupan kita Dan mencari bantuan Yesus di dalam badai kehidupan Mari saudara-saudari Kita cermati bacaan pertama dari kitab Ayub 38 ayat 1 dan ayat 8 sampai 11 Kitab Ayub maybe mungkin ditulis sebagai Ditulis oleh seorang bijak Yahudi di sekitar masa pengasingan Masa pembuangan Kitab ini membahas masalah penderitaan manusia Tetapi tidak menyelesaikannya Kitab ini adalah semacam cerita rakyat Dan toko sentral Ayub Mewakili orang baik yang harus berurusan dengan penderitaan-penderitaan yang tidak layak Dalam teks minggu ini Tuhan berbicara kepada Ayub untuk pertama kalinya Mempertanyakan haknya untuk menantang otoritas Tuhan Dan memimpin Ayub semakin dalam Kedalam misteri pencipta Tuhan memberitahu Ayub bahwa dia adalah pencipta Dan Tuhan atas laut dan air Dan hanya dia yang dapat mengendalikan angin, laut, dan unsur-unsur lainnya Aku menetapkan batas untuk laut Dan mengikat palang pintunya Kitab Ayub kalau diambil secara keseluruhan Mengajarkan bahwa Tuhan, Allah memiliki rencana dan tujuan yang manusia fana tidak dapat pahami Ini juga menyatakan bahwa Meskipun orang jahat bisa makmur Dan orang yang tidak bersalah menderita untuk sementara waktu Yahweh akhirnya memperbaiki kesalahan yang diderita oleh orang yang tidak bersalah Mari kita peranjak ke bacaan kedua Surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 2 Korintus 5 ayat 14-17 Di sini dijelaskan bahwa Paulus yang menunggang badai Menunggang badai penolakan oleh mantan teman-temannya Juga mengalami badai permusuhan yang hebat dari orang-orang Yahudi Saudara-saudaranya Di dalam umat pilihan Allah Yang menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Korintus sebuah pelabuhan Yunani Adalah tempat kosmopolitan Dimana banyak filsafat dan agama Yunani saat ini Dan dimana moral pelabuhan adalah umum Tahu tu moral pelabuhan Di Tenau itu ada Turki Turun-turun kiri Salah satu moral pelabuhan itu Meskipun beberapa menerima Injil dengan antusias dari Paulus Beberapa dari mereka cenderung bersaing Dan menghakimi dengan keras Memang Beberapa orang menilai Paulus sendiri dengan kasal Terutama ketika dia membatalkan perjalanan yang direncanakan ke Korintus Untuk mengurus masalah Dia menilai lebih mendesak Paulus telah memperkenalkan pembedaannya antara Daging dan roh Di sini Daging tidak hanya berarti lokus hasrat seksual Tempat hasrat seksual Tetapi semua egoisme Dan kecenderungan egois Yang mendorong manusia hidup Seolah-olah mereka tidak membutuhkan Tuhan Paulus percaya bahwa Baptisan mengubah semua itu Melalui pembaptisan Orang yang sebelumnya berpusat pada daging Telah mati Dengan cara hidup seperti itu Perubahan dalam diri orang Kristen ini Mengubah orientasi fundamental mereka Yang berarti bahwa Orang yang dibaptis Seharusnya tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri Tetapi untuk Kristus Jadi Mereka seharusnya tidak lagi menganggap satu sama lain Sebagai pesaing Tetapi sebagai anggota bersama dari ciptaan baru Karena itu Paulus menegaskan bahwa Jemaat Korintus berhenti hidup Hanya untuk diri mereka sendiri Berhenti menghakimi satu sama lain Menurut daging Akhirnya mari kita lihat Eksegesis Injil Tujuan penulisan Injil Markus Penekanan Markus pada karya-karya Yesus yang menakjubkan Membantu Markus Untuk mengungkapkan identitas mesianik Yesus yang sejantik Di dalam seluruh Injil Markus Yesus melakukan mujizat Sebagai tanda keterlibatan langsung Dengan kekuatan dosa Dan kejahatan di dunia ini Dalam kisah-kisah mujizat Kemenangan Yesus yang tegas Atas kekuatan-kekuatan ini Memverifikasi Sifat sejatinya Anak Allah Dan juga anak manusia Dan mengungkapkan identitas sejatinya Sebagai mesias Allah Tanpa mengklaim nama yang belum Bahkan tanpa Mengklaim nama itu sendiri Jadi mengungkapkannya Tanpa menyebutkannya Mujizat peneguhan di laut Digambarkan dalam Markus Untuk tujuan yang sama Dengan menggambarkan mujizat ini Markus juga meyakinkan Orang-orang percaya Abad pertama Bahwa Pembaca Markus kan Bahwa tidak ada yang dapat Membahayakan gereja Seselama Tuhan yang bangkit Bersama mereka Audiensi Markus di Roma Pada tahun 60-an Masehi Pasti merasa tersapu Oleh badai yang tak terkendali Ketika mereka menghadapi Penganiayan oleh Kaisar Nero Dimana Petrus dan Paulus Menjadi martir Markus menggambarkan pribadi Yesus Sebagai pengendali kekuatan-kekuatan Kekacauan Dan karenanya Mampu menenangkan badai yang mengancam Untuk menjungkir balikan komunitas gereja Jadi ada fungsi Juga untuk pembaca Markus Yang adalah gereja abad pertama Nah mari kita lihat konteks Injil Saat matahari terbenam Yesus mengakhiri hari yang panjang Mengajar orang banyak Berkata kepada para rasul Marilah kita bertolak keseberang Marilah kita menyeberang keseberang Bertolak keseberang Dari Danau Galilea kan Agar mereka bisa memulai pekerjaan hari berikutnya Di pantai seberang Dalam teks kita minggu ini yang kita baca minggu ini Penyeberangan lautan badai terletak diantara Pelayanan Yesus di Galilea Dan pengalaman pertama diantara orang-orang bukan Yahudi Trans Kisah ini terjadi pada titik perubahan dan tantangan dalam misi Yesus dan murid-muridnya Kontesnya ya Menyeberang Kemudian badai itu sendiri Danau Galilea adalah sebuah danau Lebih dari 600 kaki di bawah permukaan laut Dia ada di bawah Permukaan laut di atas dia di bawah Ini adalah danau sepanjang 13 mil dari utara ke selatan Dan lebar 8 mil dari timur ke barat Ya pada yang terlebar Pada bagian yang terlebar itu 8 mil Tapi terkenal karena badai yang kadang-kadang tiba-tiba Badai yang tiba-tiba Di sisi barat ada bukit-bukit dengan lembah dan parit Dan sungai telah memotong jurang yang dalam melalui darat yang tinggi ke laut Laut atau danau ya Ketika angin dingin bertiup dari barat Lembah, parit, dan bukit bertindak seperti corong raksasa Yang menekan badai Dan membiarkan badai itu bergegas ke danau Datang dengan cepat ke danau Untuk menciptakan gelombang ganas Angin terkompresi mengalir ke danau dengan kekerasan Buas dan tiba-tiba mengejutkan Menyebabkan badai yang keras dan tak terduga Situasi geografisnya Nah reaksinya Terlepas dari kenyataan bahwa banyak murid itu sendiri adalah nelayan Dan dengan demikian mungkin akrab dengan suasana danau yang bergejolak Mereka lah yang menjadi ketakutan dan panik Sementara Yesus sang Tuhan dengan tenang tidur di puritan Karena tidak dapat mengendalikan ketakutan mereka Para murid membangunkan Yesus Menuduh dia sebagai mengabaikan keselamatan mereka Dan tanggapan Yesus itu bersifat segera Saat bangun Yesus pertama-tama memperhatikan bahaya fisik yang dihadapi mereka Menegur angin, menghardik angin, dan memerintah laut Damai sejahtera, diam, tenanglah, diam Ini adalah kata-kata yang sama yang Yesus gunakan untuk mengusir Menghalau dan mengusir setan Di awal Injil Markus 1 ayat 25 Kata-kata ini adalah perintah langsung Menunjukkan kuasa Yesus atas kekuasaan destruktif Kekuatan di dalam Markus 1 ayat 21-28 Dan kekuatan di luar Bab 4 ayat 35-41 Kata-kata Yesus disini menghasilkan ketenangan seketika Ketenangan seketika di atas danau atau laut ini Mujisat ini membuktikan bahwa Yesus adalah penguasa alam Mampu mengendalikan sisi ciptaan yang misterius Dan tidak dapat dijinakan secara manusia Nah, apa pelajaran dari perikob kita ini? Baru setelah itu Yesus lalu berpaling kepada para pengikutnya yang ketakutan Yang telah menuduh Yesus mengabaikan mereka dalam badai Meninggalkan mereka Sehingga kapal menjadi karam dan mati karena tenggelam Memahami semua ini Yesus menegur mereka dengan bertanya Mengapa kamu takut? Apakah kamu belum memiliki iman? Kisah Mujisat Markus ini meminta kita untuk mempertimbangkan dua pertanyaan Two questions for all of us Pertama Who is Jesus? Siapakah Yesus? Ayat 41 Dan kedua Maukah kamu percaya kepada Yesus ini? Maukah kamu percaya kepada Yesus ini? Who is he? Dan Do you want to believe in him? Do you want to trust him? Para murid gagal dalam kedua hal ini Pada kesempatan ini Meskipun mereka tidak mencurigai identitas Yesus yang sebenarnya Mereka menerimanya dengan sukacita sebagai Tuhan mereka Tetapi mereka tidak mampu mempercayai kasih dan kepedulian Yesus kepada mereka Dalam situasi yang tidak dapat mereka kendalikan sendiri Mereka panik Diliputi oleh ketakutan Keraguan Dan rasa tidak aman Dalam perjalanan berbadai ini Yesus menenangkan badai Seolah-olah mengusir setan Sama seperti mengusir setannya Dengan cara yang sama Seperti yang dilakukan dalam banyak kisah Mujisat Markus Itulah inti dari cerita ini Tidak ada yang dapat membahayakan para murid ketika Yesus bersama mereka Tidak ada Banyak orang telah menemukan penghiburan besar dalam merasakan kehadiran Yesus Yang terus menerus dalam krisis yang paling sulit dan berbahaya Banyak orang menemukan ketenangan di dalam Yesus Dalam Yesus Dan seterusnya Nah Makna alegoris dari perikop kita ini adalah seperti ini Banyak bapak gereja, para patres Menganggap, menerima Ya, menerima bahwa kisah Mujisat ini adalah alegori terhadap gereja mula-mula Perahu di danau badai Di danau berbadai Adalah simbol dari gereja The Bark of Saint Peter The Bark of Peter Menghadapi tantangan dan bidat heresi dari dalam dan berbagai bentuk penyindasan dan penganiayaan dari luar Dan heresi dari dalam penganiayaan dari luar Gereja mula-mula menghadapi penganiayaan sengit dalam tiga abad pertama Periode tenang mengikuti Tetapi periode itu diganggu dengan ajaran sesat Yang berpuncak pada gerakan reformasi protestan Umat beriman dalam situasi seperti itu bertanya-tanya Apakah Yesus telah meninggalkan gereja Ya Orang di luar mengatakan Yesus sudah meninggalkan gereja ketulik Sudah pindah ke protestan dia Tetapi dalam jeritan putus asa Putus asa mereka untuk meminta bantuan Mereka dapat mengalami kedamaian batin dan kekuatan Yesus Sangat sering gereja dan umat beriman tidak memiliki kendali atas perkembangan politik dan sosial masyarakat kita Termasuk bagaimana mengendalikan situasi sosial dan politik pada abad ke-16 itu Tetapi apapun yang kita alami Kita dapat, kita bisa dengan bantuan Yesus menemukan kedamaian Ini adalah kedamaian yang hanya dapat diberikan oleh Yesus Bukan oleh para reformator Dan itu adalah kedamaian yang tidak dapat diambil oleh siapapun Apapun dan situasi manapun dari diri kita Saudara-saudariku kita bisa belajar dari perikop ini Tentang cerita tentang mujizat Yesus Dan alegori terhadap gereja mula-mula Yang diserang penganiayaan dan heresi dan bidan Yang pertama, kita perlu mengingat bahwa Yesus selalu bersama kita dalam perahu kehidupan kita Kita semua sedang melakukan perjalanan melintasi lautan waktu menuju pantai ketekalan Karena itu wajar bahwa kadang-kadang kita semua mengalami berbagai jenis badai kekerasan dalam hidup kita Badai fisik, badai emosional, dan badai spiritual Kita menghadapi badai kesedihan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, godaan, dan hasrat Badai yang kita hadapi dalam hidup seringkali membuat kita membentuk kita Atau justru menghancurkan kita Entah itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain Atau menjauhkan kita dari Tuhan dan dari orang lain Dan hanya Yesus yang masih bisa menghadapi badai ini bagi kita Yesus dapat memberi kita kedamaian sejati dalam badai kesedihan Ketika kita benar-benar tertekan oleh kesedihan Yesus meyakinkan kita akan kemeliaan kehidupan yang akan datang Saat kehilangan orang-orang yang terkasih kita Yesus menghibur kita dengan jaminan kehidupan kekal Bagi mereka di rumah surgawi ala Bapak Dimana kita juga akan tinggal suatu hari nanti Ketika badai keraguan berusaha untuk mencabut dasar-dasar iman kita Yesus ada di sana untuk menenangkan badai itu Mengungkapkan kepada kita keilahiannya Dan otoritas dibalik kata-kata kitab suci Yesus memberi kita damai sejahtera dalam badai keraguan Ketegangan dan ketidakpastian Asalkan kita dengan rendah hati Tunduk pada bimbingan Yesus Yesus memberi kita kedamaian dalam badai kecemasan Dan kekhawatiran tentang diri kita sendiri Tentang masa depan yang tidak tentu Dan tentang orang-orang yang kita kasihi Yesus menenangkan badai hasrat dalam diri orang-orang yang memiliki hati yang panas dan Emosi yang menyala-nyala Yesus memimpin perahu jiwa kita Tidak menghilangkan semua badai Tetapi memastikan bahwa kita tidak tenggelam Jika kita menjaga iman kita dan tetap berseru kepada Allah Untuk meminta bahwa Tuhan Pertama Yang kedua Lord Don't you care about us? Sure he does Tuhan Apakah engkau tidak peduli dengan kami? Ternyata Tuhan peduli Ada lagu yang namanya Tuhan peduli Apakah Kristus tertidur? Kayaknya ada yang berpikir seperti itu ya Kristusnya tertidur selama 1500 tahun Dan baru bangun pada abad ke-16 Kita mungkin sering tergoda untuk berpikir demikian Ketika kita duduk Tanpa daya Menyaksikan penderitaan orang yang kita cintai Atau dalam menghadapi tragedi pribadi Atau pada saat depresi atau bencana alam Pada saat-saat seperti itu Kita secara naluriah berpaling kepada Tuhan Namun kadang-kadang kita tidak menemukan dia Atau dia tampak jauh Tampaknya sibuk dengan hal-hal lain Tetapi dalam perikob Injil kita hari ini Yesus menenangkan badai Jesus called the storm Dan hanya itu Yesus memang menenangkan badai Tidak semua badai selamanya Tetapi setiap badai secara pribadi Pada saat yang tepat Tepat ketika ketenangan diperlukan Ada sebuah slogan ya Yang terbaca di kelompok alkoholik anonimus Ada slogan yang berkata Let go and let guard Let go and let guard Let go and let guard Ini adalah hal yang luar biasa ya Membebaskan untuk melepaskan dan membiarkan Tuhan Untuk mempercaya Tuhan Membuat segala sesuatunya menjadi benar Daripada khawatir tentang bagaimana kita akan membuat ini terjadi sendiri Untuk memutuskan untuk bertindak dalam kehendaknya Daripada khawatir tentang bagaimana melakukan apa yang ingin kita lakukan Mencoba untuk memperbaiki semuanya sendiri Mereformasi Iman dalam kehadiran Yesus yang kekal dan menopang Akan menghilangkan ketakutan kita yang tidak berdasar Dan akan memungkinkan orang percaya untuk berlayar melalui badai kehidupan Sambil menjadi penjala manusia Demi kerajaan Allah Ada satu lagu yang dulu saya masih kecil saya diajarkan ini lagu With Christ in our vessel we can smile at the storms Smile at the storm Smile at the storm With Christ in our vessel we can smile at the storm As we go sailing back Sailing, sailing back Sailing, sailing back Salve